Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi sama aku, Vairus, di channel Dapuri, dapur setiap hari. Hari ini aku mau masak masakan khas Timur Tengah yang sangat spesial, bahan utamanya adalah daging kambing. Kalian suka bingung gak sih ketika dapat daging kambing pada saat Lebaran Idul Adha? Mau dimasak apa ya selain sate kambing? Kalian bisa ikutin resep aku, yaitu resep marak daging kambing. Bumbunya ada empat kategori, bumbu bubuk terdiri dari ketumbar, lada, dan jinten. Bumbu kering, kalian bisa pause sebentar ya untuk mencatat. Lalu ada bumbu basah yang diiris tipis dan bumbu basah yang dihaluskan. Kemudian daging kambingnya kurang lebih 500 gram. Pertama-tama kita bersihkan dulu semua bumbu dari kulitnya, lalu dicuci bersih. Setelah rapi seperti ini, langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah menghaluskan bumbu basah, yaitu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Dan tambahkan sedikit minyak saat menghaluskannya. Karena begitu banyak bumbu yang dipakai, maka aroma daging kambing yang kurang sedap itu akan tertutupi. Jadi dijamin tidak akan bau kambing dan rasanya tuh enak, gurih, pasti ketagihan. Setelah bumbu halus, lalu kita sisihkan dulu. Kita beralih ke bumbu basah yang diiris, yaitu bawang bombay dan tomat. Kita iris-iris tipis. Bawang bombay ini untuk tumisan yang pertama. Langkah berikutnya, kita menumis bawang bombay sampai agak layu dan harum. Ini bawang bombaynya sudah agak layu ya. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Berikutnya, masukkan bumbu bubuk. Dan kita aduk rata. Kalau dirasa kurang mantap, kalian bisa menambahkan bumbu bubuk sesuai selera kalian. Kemudian kita masukkan bumbu keringnya dan kita tumis bersamaan hingga bumbunya tanak. Setelah bumbu tanak, masukkan bahan utamanya yaitu daging kambing. Kita aduk rata sampai semua daging tercampur dengan bumbu. Lebih sedap jika menggunakan potongan daging kambing yang ada tulang sum-sumnya. Saat tulang sum-sumnya kita seruput, hmm nikmat. Alternatif lain, kalian bisa memilih daging sapi atau daging ayam sebagai pengganti daging kambing. Rasanya tetap enak. Dan kita masukkan air panas. Tambahkan garam, gula di tiga penjuru. Kalian bisa juga tambahkan penyedap rasa ya, supaya rasanya lebih keluar. Dan yang terakhir dari semua rangkaian bumbu adalah tomat. Kita cemplungkan ke dalam sayur maraknya dan kita aduk, masak terus sampai mendidih. Memasak daging supaya benar-benar empuk membutuhkan waktu 2-3 jam. Supaya menghemat waktu dan gas, saya menggunakan satu alat yang akan saya share di next episode. Jadi pastikan kalian nonton juga episode berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!